Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini, sila terus tekan butang like, share dan subscribe dan saya akan kongsikan kepada anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia. Salam sejahtera seluruh warga Malaysia, berita hari ini daripada Estro Awani, Majelis Pemulihan Negara ganti JKK PPN setuju lantik wakil swasta, pakar dan NGO kata Menteri Keuangan Tenggu Zafrul. Majelis Pemulihan Negara MPN yang sebelum ini dinamakan Jawatankuasa Khas Kabinet Pelan Pemulihan Negara, bersetuju melantik wakil-wakil dari sektor swasta, pakar industri dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Pelantikan itu bagi membolehkan kesemua wakil berkenaan berkongsi pengalaman dan nasihat dalam pelbagai aspek PPN bagi membolehkan Malaysia keluar dari pandemi COVID-19 secara sistematik dan selamat. Menurut Menteri Keuangan, merangkap Menteri Penyelaras Pelan Pemulihan Negara, Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz, Tengku Abdul Aziz, mesyuarat kedua yang berlangsung pada Jumaat, turut memutuskan beberapa perkara bagi membolehkan Malaysia keluar dari krisis kesehatan ini secara teratur. Antaranya dengan menambah baik SOP, prosedur operasi standar berdasarkan maklum balas daripada antara lainnya, subject matter experts selaras dengan usaha untuk mempertingkatkan kejelasan SOP dan tahap kepatuhan. Kedua dengan memperkenalkan beberapa kelonggaran kepada rakyat yang telah mendapat 2 dos vaksin. Ketiga yaitu mempertimbangkan kelonggaran bagi syarikat-syarikat yang telah memberi vaksinasi penuh kepada pekerjanya untuk beroperasi sepenuhnya. Mesyuarat yang dipengerusikan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin itu juga telah memutuskan bahwa PPN akan dibentangkan di Parlimen pada 26 Julai ini. Dalam perkembangan yang sama, MPN juga jelas Tengku Zafrul akan membuat pertimbangan dan mengesyorkan langkah-langkah penambahbaikan bagi memastikan peralihan dari satu fasa ke fasa berikutnya dapat dicapai secepat mungkin berdasarkan pencapaian nilai-nilai ambang utama yang telah ditetapkan. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan salam. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.